Pemirsa Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tadu Sedibyo, secara resmi membuka pameran arsitektur Arch ID 2024 di ASPSD City, Tangerang, Banten. Angela berharap para arsitek dapat membuat desain arsitektur yang mampu menjadi daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Pameran Arsitektur Indonesia Arch ID edisi keempat tahun 2024 di ASPSD City, Tangerang, dihadiri langsung wamen parekraf Angela Tadu Sedibyo. Di inisiasi Ikatan Arsitek Indonesia, PT CIS Exhibition, pameran mengusung tema Placemaking Tolerance yang fokus pada keharmonisan hubungan antar manusia, pengembangan kota, dan pelestarian alam serta teknologi. Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini, meminta kepada para arsitek agar dapat membuat desain arsitektur yang dapat menjadi daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif. Waktu berbicara hotel, villa, restoran, dan lain sebagainya, desain arsitekturnya itu sudah menjadi daya tarik. Jadi bukan sekedar bidung, bukan sekedar tempat, tapi menang menjadi daya tarik yang luar biasa. Apakah itu dari esat budayanya, menonjolkan, ketunikannya, bahkan kalau kita lihat trend depan terkait mungkin green arsitektur. Arsitek ini banyak menampilkan dari karya-karya dari teman-teman arsitek, dan kita berkolaborasi dengan banyak mitra juga, yang sesama desainer, dari interior desainer, dari planner, lalu kemudian dari urban desainer juga, termasuk juga ahli tata cahaya. Kehadiran kembali Arts ID 2024 yang keempat kalinya ini, menjadi ruang bagi pemangku kepentingan di subsektor arsitektur dalam berbagi gagasan dan pengalaman. Dari Tangerang, Fakir Satrio, INews melaporkan.